Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam jumpa kembali dengan Pengeraswara TV Kali ini saya akan membuat tutorial Tentang membuat analisa harga satuan pekerjaan Dan RAB dari satu bangunan Sebagai dasar pembuatan analisa harga satuan pekerjaan Kita harus mempunyai daftar, bahan, upah, dan alat Seperti ini Nama bahan atau material, satuannya Harga satuan, spesifikasinya, merek, tipe, dan warna Di sini dari huruf A sampai dengan W Ini materialnya ada semua ya Ini sudah lengkap dengan harga-harganya Plus sebagian dengan tipe dan spesifikasinya Kita scroll ke bawah, ini merupakan barang-barang Harga barang yang kita perlukan dalam pembuatan suatu bangunan Terus di bawahnya ada daftar harga upah Dari kenek, tukang gali, tukang batu kasar, tuang batu halus Sampai dengan mandor ini ada semua Dan tentunya harga upah hariannya Ini akan berlainan dari daerah yang satu dengan daerah yang lain Apalagi daerah Jawa dibandingkan dengan daerah Papua itu akan jauh berbeda Dan dalam satu kota saja, dalam satu kabupaten Ini yang harga upah harian di dataran rendah Akan berbeda dengan harga upah harian di dataran puncak Atau di dataran atas Begitu pula dengan harga material pun akan berbeda Di dataran rendah akan berbeda Jika dibandingkan dengan yang ada di dataran puncak Di bawahnya lagi ada daftar harga alat bantu Yaitu ember aduk, pacul aduk, belencong Sampai dengan pemotong keramik, pompa beton, dan vibrator Ini sudah ada semua harga satuannya Ini penting sekali untuk membuat analisa harga satuan pekerjaan Oke, saya langsung mulai saja Ini di sini ada analisa harga satuan pekerjaan dari pekerjaan fondasi Yaitu yang pertama saya akan buat Pemasangan boplang tinggi 50 cm dalam 1 meter lari Dan yang kedua Pemasangan boplang tinggi 1 meter dalam 1 meter lari Di sini ada bahan kaso Satuannya 1 meter kubik Papan borneo Satuannya juga kubik Benang rami gulung Paku Satuannya kilogram Dan ada koefisien Nah, di sini Koefisien Pemirsa tinggal mengikuti yang saya bikin Karena ini sudah jadi patent Dan apabila Pemirsa yang masih bingung Ini dari mana asalnya Nanti suatu saat saya akan Buat tutorial tersendiri Tentang mencari koefisien Oke Ini juga Kaso 57 borneo Dalam pembuatan boplang tinggi 50 cm dalam 1 meter lari Ini koefisiennya 0,0040 Tapi akan berbeda Dengan Koefisien pada pemasangan boplang tinggi 1 meter Ini kaso Sama-sama kaso 57 borneo Ini koefisiennya lebih besar 0,0070 Di sana 40 Di sini 70 Jadi ini akan selalu berbeda Tergantung jenis pekerjaan Beserta ukurannya Jadi daripada pusing Pemirsa tinggal mengikuti Apa yang sudah saya sediakan Di dalam tutorial ini Oke mulai saja Caranya Yaitu Klik di sini Untuk mencari harga Satuan barangnya Kita klik Sama dengan Lalu kita menuju Bahan upah dan alat Kita cari Kaso Kita scroll ke atas Kita cari huruf K Nah ini K Kita scroll ke atas lagi Kaso Kaso 57 Kaso borneo Yang ini Klik enter Ini harganya akan masuk Lalu klik sama dengan lagi Kita menuju bahan dan alat Kita cari papan Borneo Cari papan borneo Papan Papan borneo Yang ini Klik enter Lalu klik Sama dengan lagi Kita cari benang rami Kita menuju ke bahan alat B Benang rami mana Benang Benang rami ini Kita klik enter Lalu kita Klik sama dengan lagi Kita cari Harga paku 7 cm Kita tarik Agar cepat Paku 7 cm P Nah Paku Ini paku 7 cm Ini Yang ini Harganya 8.500 Per kilogram Nah ini sudah masuk Semua Ya Lalu Disini Adalah Hasil Perkalian dari Koefisien Dikalikan dengan Harga satuan Caranya kita klik Sama dengan Kita klik Koefisien yang ini Kita tekan Tanda kali Di keyboard Lalu kita klik Koefisien Harga satuannya Klik disini Klik enter Ini harganya akan muncul Seperti ini Lalu Disini Kita tinggal Seleksi yang ini Kita Naikkan mouse Atau kita Taruh ujung mouse Di Ujung sudut ini Sampai dengan muncul Tanda plus Kita tarik ke bawah Ya Ini sudah muncul Semua harganya Jadi Untuk Pemasangan Poplang Tinggi 50 cm Dalam 1 meter lari Dibutuhkan bahan Atau dibutuhkan uang Sebesar 11.927 rupiah Bagaimana dengan yang ini Knek Kita cari harganya Klik Sama dengan Kita cari di Bahan dan alat Kita scroll ke bawah Untuk Upah Yang Lalu mandur Kita klik Sama dengan Kita masuk ke Ini 105 Klik enter Nah Ini Seperti tadi Hasil perkalian dari Koefisien dan Upah Tenaga kerja Klik sama dengan Klik Koefisiennya Klik Tanda kali Di keyboard Klik Koefisien dari Upah Klik enter Ya Lalu kita seleksi Kita taruh di sudut Mouse nya Kita tarik ke sini Ya Jadi Dapat diketahui Dari pemasangan Boplang tinggi 50 cm Dalam 1 meter lari Dibutuhkan Uang sebesar 14.777 rupiah Untuk membayar Tenaga kerja Dan modal keseluruhan Dari bahan Dan upah Yang harus Kita keluarkan Yaitu 26.704 rupiah Ini Pemasangan Boplang Tinggi 50 cm Dalam 1 meter lari Katakanlah Boplang nya Ada 100 100 meter Ya Kita tinggal Masukkan 100 Kali Yang ini Klik enter Dibutuhkan 2.670.477 rupiah Contoh seperti itu ya Oke Kita lanjut Yang ini Kita lanjut Yang ini Saya kecilkan dulu Ya seperti ini Untuk kaso Ini Kita Niru Dari yang atas saja Kita klik sama dengan Klik yang ini Klik enter Sama dengan Klik yang ini Klik enter Klik sama dengan Klik ini Enter Karena sama ini ya Bahannya sama ya Klik sama dengan Klik yang ini Klik enter Begitu pula yang Upah Klik sama dengan Klik ini Enter Sama dengan Ini Enter Sama dengan Klik ini Enter Sama dengan Klik yang ini Terus enter lagi Disini pun sama Caranya Kita klik sama dengan Klik Koeficien Klik Tanda kali Klik Koeficien Dari harga barangnya Klik enter Ini akan muncul Uangnya ya Nah disini Ini Sudah kelihatan Perbedaannya Yaitu Dalam Pemasangan boblang Tinggi 50 cm Dengan Tinggi 1 meter Ini uangnya berbeda Disini Dibutuhkan Kaso Untuk membeli kaso 4000 Kalau yang tinggi 1 meter Dibutuhkan Uang 7000 Untuk membeli Kaso Borneo Jadi seperti itu ya Kita lanjut Kita tinggal Seperti ini Terus yang ini Sama lagi Klik Sama dengan Klik Koeficien Klik Tanda kali Di keyboard Lalu klik Koeficien Dari Upah Tenaga Kerja Klik Enter Lalu kita seleksi Kita tarik ke bawah Seperti ini Ya Semuanya sudah Masuk Jadi Untuk pemasangan boblang Tinggi 1 meter Per 1 meter lari Dibutuhkan 29.704 rupiah Kalau Pemasangan boblang Yang ada 100 meter Tinggal Kalikan 29.704 rupiah Kali 100 Hasilnya Nanti bisa Diketahui Oke Saya rasa cukup Untuk Pembuatan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Dari Pekerjaan Pondasi Pemasangan Boblang Dari Dua kriteria Yaitu Tinggi 50 cm Dan Tinggi 1 meter Dalam 1 meter Lari Sebagai Dasar Pembuatan RAB Untuk Tutorial Yang Selanjutnya Kita Mungkin Akan Masuk Ke Analisa Harga Satuan Pekerjaan Galian Tanah Oke Terima kasih Atas Atensinya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh